Ini adalah teori atom, diawali dengan pendapatnya Demokritus yang menyatakan bahwasannya atom berasal dari kata A dan Tomos A adalah tidak, Tomos terbagi, jadi atom adalah partikel terkecil dari materi yang tidak dapat terbagi lagi Atau bagian terkecil dari materi yang tidak dapat terbagi lagi Nah pendapat ini memiliki kelemahan, ternyata Demokritus tidak ditemui, kelemahannya adalah Tidak ditemui namanya bukti eksperimental Eksperimental Tidak ditemui bukti eksperimental Lalu di tahun 1803, John Dalton sebagai ahli kimia dari Inggris Dia melakukan sebuah reaksi kimia sehingga dia menemukan model atomnya sendiri Itu model atom bola pejal, jadi atom seperti bola pejal Atom tidak dapat diciptakan Ataupun dimusnahkan Katanya lagi, atom kalau bergabung itu akan menjadi senyawa Atom bergabung menjadi senyawa Yang pada intinya lebih terkenal sebagai model atom bola pejal Nah John Dalton ini berlandaskan pada dua hukum Yang pertama adalah hukum Lavoisier Dan yang kedua adalah hukum Proud Hukum Lavoisier itu bicara tentang hukum kekekalan masa Yang hukum Proud itu hukum sesunan tetap Nah John Dalton ternyata memiliki kelemahan Yaitu ia tidak dapat menjelaskan bagaimana kelemahannya Kelemahan Bagaimana larutan Beberapa larutan dapat menghantarkan listrik Dapat menghantarkan listrik Nah kelemahan inilah yang dijawab oleh JJ Thompson Ditambahkan dengan bahwa atom memang bola pejal Tetapi terdapat ada elektron dan proton Ada subatomik Dia memulai bagaimana ada subatomik Nah ahli fisikawan JJ Thompson Inggris ini Di tahun 1884 Tahun 1884 Dia dengan percobaannya ya Menembakkan sinar katoda Lalu di dalam tabung yang memang vakum Tanpa vakum itu hampa udara ya Berasal dari tegangan tinggi Lalu katoda itu negatif Lalu negatif itu sinar katoda itu menuju ke arah plat positif Dia menyatakan bahwasannya atom itu Tidak hanya bola pejal kosong Bola pejal tidak bermuatan Melainkan ada namanya proton dan neutron Proton yang besar jadi masa proton kata dia Lebih besar daripada masa elektron Nah elektron tersebar Nah ini yang disebut dengan model atom roti kismis Yang rotinya adalah proton Yang kismisnya adalah elektron Jadi elektron tersebar di dalam proton Nah kelemahannya adalah Ini akan ditemukan di masa depan Karena struktur dan susunannya Elektron dan proton masih belum jelas Jelas antara elektron dengan proton Ya proton dengan elektron masih belum jelas Nah kita lanjutkan kepada berikutnya Inmuwan berikutnya Ernest Rutherford bersama dengan dua muridnya Hans Hager dan Ernest Merceden Dia menembakkan pancaran sinar alfa Yang dihasilkan oleh uranium ya Biasanya uranium menghasilkan pancaran sinar alfa Ditembakkan dari kotak timbal gitu ya Di dalam kotak timbal Ditembakkan ke lempeng emas Ini lempeng emas Lempeng emas tipis ya Akhirnya yang terjadi adalah Banyak sekali sinar alfa yang menembus Dibandingkan yang dibelokkan Dan dipantulkan kembali Nah diterima oleh seng sulfat berpindah Sama seperti halnya tadi ya Percobaan dari J.J. Thomson yang juga menggunakan layar Layar seng sulfat Karena seng sulfat ini berpendar Berpendar itu berkunang-kunangnya Sehingga hasilnya terlihat kemana Lencengan dari sinar tersebut Kemana arah sinar tersebut Nah Ernest Rutherford inilah yang membantah Soal atom itu sebagai bola pejal Padahal sebelumnya J.J. Thomson masih berpendapat Sebagai bola pejal tapi yang bermuatan Tapi Ernest Rutherford karena melihat banyaknya yang tembus Banyaknya yang tembus Sinar banyaknya yang lebih banyak tembus Dibanding yang diteruskan atau dibelokkan Maka ia berpendapat banyak ruang kosong Banyak ruang kosong Lalu bagaimana kalau banyak ruang kosong Elektron mengelilingi Mengelilingi Inti atom Inti atom sendiri Waktu itu masih positif Walaupun masih proton Walaupun sebetulnya Ernest Rutherford Memotivasi James Cadwick Di tahun sebelum adanya penelitian Yang dilanjutkan oleh Niels Bohr Dia menyatakan keberadaan neutron Tapi belum bisa membuktikan secara ilmiah Sampai di tahun Cadwick itu Di tahun 1932 Cadwick baru bisa membuktikan bahwa Memang ada neutron itu secara eksperimental Sebelumnya dia belum bisa membuktikan Tapi mengatakan bahwa ada neutron di tengah Dia memotivasi James Memotivasi Menginspirasi Menginspirasi James Cadwick Tetapi Ernest Rutherford menyatakan bahwa Elektron mengelilingi inti atom Inti atom itu 10.000 lebih kecil ukurannya dibandingkan Ukuran atom secara keseluruhan Kelemahan dari teorinya adalah Kalau berdasarkan teori gerak Harusnya elektron jatuh dong Memancarkan energi dan Jatuh ke inti Jatuh ke inti Jadi harusnya elektron yang berputar itu Akan lama-kelamaan habis Energinya dan dia akan jatuh ke dalam inti Maka Niels Bohr Dengan eksperimennya Tabung pemecah gas hidrogen Lalu dilanjutkan ke lensa Melalui celah sempit Lalu diterima lensa lagi Sehingga semakin kecil Semakin tipis Cahayanya Lalu dipecah oleh prisma Menjadi beberapa Spektrum Kemudian diterima oleh Screen atau layar Dia menjelaskan bahwa Dari penelitiannya ini Dari eksperimennya ini Bahwa sebetulnya elektron itu Berdiri dari beberapa Lapisan Ada lapisan Nah Ada lintasan Ada lintasan Nah lintasan Lintasan ini Itu menunjukkan Lintasan itu Berupa kulit-kulit Kulit-kulit ini menunjukkan energi Luar Tingkat energi Kalau luar itu Tingkat energinya tinggi Kalau dalam Kalau dalam itu rendah Energinya Jadi kalau yang di luar itu tinggi Kalau yang di dalam Kulit-kulit dalam itu rendah Jadi kalau yang dari Dalam Jadi elektron itu bisa berpindah Lintasan Kalau dari yang luar ke dalam Itu memancarkan energi Dari luar Kedalam Sorry Dari luar ke dalam ya Memancarkan energi Dari dalam Keluar Itu menerima energi Nah Jadi Kalau dia berada pada lintasannya Atau keadaan stasioner Maka dia tidak memancarkan Atau menerima energi Nah ini Niels Bohr Melengkapi Apa yang Sebelumnya Ernest Rutherford Ada kelemahan Bagaimana elektron itu Kenapa tidak jatuh Karena dia Menerima energi Atau memancarkan energi Dan dia juga terdiri Dari beberapa Kulit Nah tetapi kelemahannya adalah Bahwa Hukum dari Teori atom Niels Bohr ini Hanya berlaku pada Atom seperti hidrogen Dan helium Yang terionisasi Satu kali Dan juga tidak bisa menjelaskan Bagaimana efek Zeeman Ya kelemahan Efek Zeeman Dan Stark Efek Stark Efek Stark Sorry Efek 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 Zeeman dan Stark Maka Di terakhir Banyak sekali Ilmuwan yang berperan Di dalamnya Untuk menyelesaikan Teori atom ini Melengkapi Ada banyak ilmuwan Tapi kita Kita kerucutkan Pada dua Peneliti ini Werner Werner Eisenberg Yang menyatakan Adanya Prinsip Ketidakpastian Prinsip Ketidakpastian Apa itu? Prinsip Ketidakpastian Pastian Menyatakan bahwa Tidak mungkin kita dapat Menentukan Kedudukan Dan momentum Sebuah elektron Jika Apa namanya Yang hanya bisa kita lakukan Hanyalah Keboleh jadian Momentum Elektron Pada jarak tertentu Dari inti atom Jadi disini Ada namanya Awan Dari gambar Model ini Ada Awan Keboleh jadian Elektron Awan Keboleh Jadian Elektron Elektron Bisa saja Di Subkulit Atau di kulit Atau subkulit Bahkan dinyatakan oleh Erwin Skrodinger Dan dialah yang membentuk Rumus bagaimana Bentuk Erwin Skrodinger Yang membentuk Rumus Yang membuat Rumusnya bagaimana Menentukan Energi Kemudian Setiap kulit Lapisan Subkulit Dari Awan Elektron Tersebut Nah dia juga Yang berdua Inilah Sangat Berperan pada Mekanika Atom Teori Atom Mekanika Kuantum Atau teori Atom Atau modern Modern Yang kita Kenal sampai Sekarang Saat ini Itulah Bagaimana Teori Atom Dimulai dari Demokritus Lalu dilanjutkan John Dalton Dengan teori Bola pejalnya Lalu dilanjutkan Oleh JJ Thompson Dengan teori Model Atom Retrotikismis Lalu dilanjutkan Oleh Ernest Rutherford Yang menyatakan Bahwa elektron Mengelilingi Inti bumi Dan banyak ruangan Kosong Lalu dilanjutkan Dengan James Kedwig Yang menyatakan Bahwasannya Elektron Terima kasih Terima kasih Lalu dilanjutkan Terima kasih Terima kasih